Berikut pemain-pemain asing di Proliga 2023 Part 2 Daudi Okelo adalah salah satu bintang di Proliga 2023. Pemain asal Uganda yang bermain untuk Jakarta Bayangkara Presisi ini memuncaki top skor sementara dengan 174 poin. Pemain bertinggi badan 201 cm ini sudah bermain di berbagai negara yaitu Bulgaria, Turki, dan Korea Selatan. Daudi Okelo juga pernah meraih penghargaan individu di Lega Turki yaitu sebagai best piker di musim 2019-2020. Daudi Okelo negara asal Uganda posisi opposite tanggal lahir 20 September 1995 tinggi badan 201 cm. Peter Premovic adalah pemain asal Serbia yang bermain untuk Jakarta BNI 46. Pemain 29 tahun ini sudah menorehkan banyak prestasi bersama tim yang dibelanya seperti juara Serbian Super League 2016-2017, juara Bulgarian Cup 2022-2023, Serbian Super Cup 2016-2016, dan Bulgarian Super Cup 2022-2023. Pemain bertinggi badan 200 cm ini pernah dinobatkan sebagai best opposite Serbian Super League 2016-2017. Petar Premovic, negara asal Serbia, posisi opposite tanggal lahir 12 September 1994, tinggi badan 200 cm. Untuk melengkapi dua slot pemain asing, Jakarta BNI 46 juga diperkuat Sam Hall. Sam Hall adalah pemain berkebangsaan Amerika Serikat, sudah melanglang buana di tim-tim Eropa dan di tim-tim negara Arab. Pemain bertinggi badan 205 cm ini sudah merasakan dua galar juara, yaitu Belgian Cup 2018-2019 dan Belgian Super Cup 2018-2019. Sam Hall, negara asal Amerika Serikat, posisi outside hitter, tanggal lahir 20 Juni 1993, tinggi badan 205 cm. Rosalind Penchev, adalah pemain asal Bulgaria yang membela Jakarta Stinbin di Proliga 2023. Bersama timnas Bulgaria, Penchev pernah meraih medali berak European Game 2015. Sepanjang karirnya, pemain bertinggi badan 202 cm ini sudah meraih dua penghargaan individu, yaitu Best Outside Heater Argentinian Cup 2017-2018 dan Best Outside Heater Argentinian Liga A1 2017-2018. Rosalind Penchev, negara asal Bulgaria, posisi outside heater, tanggal lahir 11 Desember 1994, tinggi badan 202 cm. Isaac Santos, adalah pemain yang paling banyak memiliki prestasi di antara pemain-pemain asing yang bermain di Proliga 2023. Pemain yang membela Jakarta Stinbin ini bersama timnas Brazil, sudah meraih 10 gelar juara. Di antaranya, World Cup 2019, 4 gelar South American Championship, dan sebagainya. Di level klub, pemain bertinggi badan 208 cm ini sudah meraih 36 gelar juara. Di antaranya, 4 gelar Club World Championship, 6 gelar Brazilian Super League, dan lain sebagainya. Pemain yang berposisi sebagai middle blocker ini, sepanjang karirnya sudah meraih 9 penghargaan individu. Isaac Santos, negara asal Brazil, posisi middle blocker, tanggal lahir 13 Desember 1990, tinggi badan 208 cm. Ceren Kepucu, adalah salah satu pemain terkenal yang bermain di Proliga. Pemain bertinggi badan 190 cm ini pernah bermain di tim-tim elit Eropa, seperti Fakif Beng dan Fenerbahce Opet. Ceren Kepucu, turut serta mengantarkan timnas Turki, meraih medali emas Islamic Solidarity Games tahun 2022, dan runner-up VNL 2018. Pada Proliga 2023, putaran pertama bersama Madeline Gwilen, Ceren Kepucu menjadi mesin poin bagi Bandung BJB Tanda Mata. Ceren Kepucu, negara asal Turki, posisi opposite tanggal lahir 19 Juli 1993, tinggi badan 190 cm. Pai Yan Chen, adalah pemain asal Cina, dan menjadi salah satu pemain asing terbaik di Proliga 2023. Pada tiga penampilan perdana-nya di Proliga, bersama Jakarta Bin, pemain berusia 24 tahun ini, sudah mencetak 81 angka. Pemain bertinggi badan 193 cm ini, turut serta mengantarkan timnas Cina, menjadi juara ASEAN Cup 2018. Pai Yan Chen, negara asal Cina, posisi opposite tanggal lahir 16 September 1999, tinggi badan 193 cm. Lagi-lagi, Jakarta Bin, mendatangkan pemain asing Fernanda Tome. Pemain asal Brazil ini, menggantikan posisi Yejin di slot pemain asing di Jakarta Bin. Fernanda Tome, negara asal Brazil, posisi opposite hitter, tanggal lahir 10 Desember 1989, tinggi badan 195 cm. Yondri Kindelan Alvarez, adalah pemain asal Cuba, yang kembali bermain di Proliga. Pada Proliga 2015 silam, Yondri Alvarez bermain untuk Jakarta Elektrik PLN, dan turut serta mengantarkan Jakarta Elektrik PLN menjadi juara Proliga di musim itu. 8 tahun berlalu, Yondri Alvarez kembali bermain di Proliga 2023, kali ini membela Jakarta Pertamina pertama. Pemain ini akan menggantikan slot pemain asing yaitu Lainer Aponso, yang harus dicoret manajemen karena penampilan yang tak kunjung membaik. Yondri Kindelan Alvarez, negara asal Cuba, tanggal lahir 6 Januari 1987, posisi outside hitter, tinggi badan 197 cm. Salimo Sore, negara asal Mali, posisi opposite, tanggal lahir 25 Agustus 2000, tinggi badan 200 cm. Saat ini membela tim Palembang Bang Sumsel Babel. Dauda Yakubu, negara asal Benin, posisi outside hitter, tanggal lahir 12 Juli 1995, tinggi badan 197 cm. Tim saat ini Surabaya bin Samator. Odina Alieva, negara asal Azerbaijan, posisi outside hitter, tanggal lahir 25 Mei 1990, tinggi badan 186 cm. Tim saat ini Jakarta Elektrik PLN. Oleksandra Bitsenko, negara asal Ukraina, posisi outside hitter, tanggal lahir 23 November 1995, tinggi badan 192 cm. Tim saat ini Jakarta Pernamina Pastron. Niverka Marti, negara asal Republik Dominika, posisi outside hitter, tanggal lahir 19 Oktober 1990, tinggi badan 178 cm. Tim saat ini Jakarta Popsipu Polwan. Tim saat ini Terima kasih telah mencapai mati. Terima kasih.